Biasanya yang mengalami masalah yang sangat serius itu ketika teman-teman lupa email kemudian nomor telepon Nah itu yang masalahnya itu sangat serius sekali Nah kalau teman-teman sudah lupa kedua-duanya itu teman-teman Halo teman-teman, balik lagi di channel saya Oke di video ini teman-teman saya akan share tutorial bagaimana cara memulihkan akun Instagram kalian Ketika teman-teman login, kalian lupa password Instagram kalian Dan email kalian sudah tidak aktif atau bahkan nomor telepon kalian itu sudah tidak aktif lagi Nah oke teman-teman kita akan bahas ini Tapi sebelumnya itu buat teman-teman semua yang baru temukan video ini atau channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe-nya di bawah Dan jangan lupa loncengnya diaktifkan agar setiap video yang saya upload teman-teman bisa dapatkan secara gratis Ya oke teman-teman tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya Nah seperti yang saya sudah jelaskan di awal bahwa di video ini kita akan membahas Bagaimana cara memulihkan akun Instagram kita ketika kita gagal login ke dalam Karena password kita sudah kita lupa atau sudah tidak bisa login lagi Apakah karena di hack atau bahkan di phishing dari website-website lain Oke teman-teman silahkan ikuti video berikut ini Oke nah disini saya akan menjelaskan Silahkan login di Instagram Silahkan download Instagramnya Oke seperti ini teman-teman Nah oke setelah teman-teman masuk di Instagram Ada pilihan di bawah Misalkan seperti ini beralih akun Nah disini teman-teman masukkan username kalian Misalkan teman-teman masih ingat username Instagramnya Silahkan ketik disini username Instagram kalian Oke seperti ini ya Seperti ini ini username Instagram saya Saya lupa passwordnya Nah kemudian disini ada kecil tulisan di bawah itu Yang berwarna biru-biru tua di bawah dapatkan bantuan untuk login Nah teman-teman klik disitu Oke nah setelah itu mereka akan tampil seperti ini teman-teman Nah jadi disini teman-teman masukkan username sekali lagi Username akun kalian yang kalian lupa passwordnya Nah kita klik disini selanjutnya Nah oke disini seperti ini Setelah tampil seperti ini teman-teman masukkan username akun kalian Setelah itu teman-teman klik selanjutnya Nah setelah itu maka akan tampil seperti ini teman-teman Disini ada dua bahkan tiga permintaan untuk verifikasi ya Yang pertama adalah email Kemudian yang kedua kirim SMS Dan ada juga biasanya itu login lewat Facebook Nah seperti itu teman-teman Nah oke Tapi biasanya yang mengalami masalah yang sangat serius itu Ketika teman-teman lupa email kemudian nomor telepon Nah itu yang masalahnya itu sangat serius sekali Nah kalau teman-teman sudah lupa ke dua-duanya itu Teman-teman klik di bawah itu perlu bantuan lainnya Klik disini teman-teman Oke nah seperti ini teman-teman Jadi nantinya ketika teman-teman klik perlu bantuan lainnya Maka akan tampil seperti ini teman-teman Jadi otomatis disini tampil email kalian disini Kemudian ada juga nomor kalian di bawah Kalau misalkan teman-teman sudah memverifikasi dua-duanya Nah tapi jika kedua-duanya masih dilupa juga Misalkan nomor telepon kalian sudah tidak aktif Atau hilang Kemudian email kalian juga sudah tidak aktif Karena lupa passwordnya juga Jadi cara satu-satunya yang kita lakukan adalah Teman-teman klik yang paling di bawah Saya tidak bisa mengakses email atau nomor telepon ini Nah disini teman-teman kita klik di bawah disini Nah oke teman-teman Setelah itu maka akan tampil seperti ini teman-teman Ini minta dukungan teman-teman seperti itu Oke disini ada beberapa pilihan Disini ada isian ya teman-teman Setelah kita disuruh untuk mengirim formulir ke sana Jadi disini teman-teman email kontak Nah email kontak itu adalah email yang teman-teman gunakan sekarang yang aktif Email yang teman-teman gunakan Misalkan seperti ini Oke seperti ini ya Kemudian teman-teman menggunakan email yang digunakan pada saat membuat akun tersebut Disini kan sudah jelas Ada keterangannya email yang digunakan untuk membuat akun Nah itu yang teman-teman masukkan setelah itu Teman-teman disini ada beberapa pilihan Yang pertama itu jenis akun apa yang anda coba akses Apakah akun kalian itu akun perusahaan atau merek atau bisnis Atau akun pribadi kalian Nah disini sangat lengkap sekali teman-teman disini Untuk formulirnya silahkan dipilih Nah tapi saya sarankan buat teman-teman semua jika ingin mengembalikan akun kalian Saya minta kalian untuk memilih yang akun saya diretas di bahas ini teman-teman Kenapa? Karena kalau teman-teman memilih akun saya diretas Otomatis nanti akan ada permintaan atau Pengiriman formulir Dari pihak Instagram ke email kalian Emailnya itu ditunjukkan ke email yang Email kontak utama teman-teman yang di atas Bukan email yang digunakan pada saat mendaftar akunnya Bukan tapi email yang di atas teman-teman Nah nantinya setelah itu teman-teman akan klik Pilih disini teman-teman Silahkan pilih misalkan Misalkan pilih disini ya teman-teman Masukkan disini email kalian disini yang gunakan pada saat mendaftaran Seperti ini Kemudian disini pilih lagi Apakah akun ini perusahaan Apakah akun perusahaan atau akun bisnis Silahkan pilih akun pribadi dengan foto saya Kalau memang teman-teman punya foto di dalam Nah setelah itu Setelah itu teman-teman pilih permintaan dukungan Nah teman-teman klik di bawah permintaan dukungan Nah setelah permintaan dukungan teman-teman sudah kirim Otomatis nantinya teman-teman akan mendapatkan notifikasi dari pihak Instagram Melalui email kalian Melalui email yang teman-teman masukkan pada saat pengisian formulir ini teman-teman Nah itu caranya teman-teman jika teman-teman lupa password kalian Atau bahkan lupa nomor telepon kalian di Instagram kalian teman-teman Ini cara terbaru ya teman-teman ini cara terbaru Jadi teman-teman silahkan kirim formulir ke sana Nantinya akan dikirim notifikasi berupa email juga Silahkan cek di kotak masuknya atau di spamnya Tentang data-data kalian di Instagram tersebut Apakah benar atau tidak Nah jika benar silahkan teman-teman lanjutkan dengan step-step yang diberikan dari pihak Instagram teman-teman Oke teman-teman itu dia yang sempat saya dapatkan pada saat saya mengatasi akun Instagram saya teman-teman Yang lupa passwordnya teman-teman Oke teman-teman semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua Dan sampai jumpa di video berikutnya Salam Tutorial Terima kasih telah menonton